Selamat siang, balik lagi bersama saya Muhammad. Kali ini kita konten unboxing TV 32-in dengan merk Panasonic untuk tipe 32 LS600. TV ini TV termahal untuk 32-in di seluruh Indonesia ya teman-teman. Tuh, terus apa keistimewaannya TV ini kenapa harganya sangat mahal? Kita coba saksikan unboxing-nya. Untuk kelekapannya sendiri, TV ini sudah dapat remote. Remote dengan terbaru, sudah bisa voice. Dapat baterai sekalian, jadi tidak perlu beli baterai. Ada portable RCA, jadi sambungan 1 ke 3. Jadi hybrid, yang tipe lama kan merah kuning putih itu berada di TV-nya itu. Sekarang itu warna kuning saja, nanti kita dapat sambungannya 1 ke 3. Jadi lebih praktis, tapi biar tidak colok-colok-colok gitu kan. Untuk desainnya sendiri, sudah slim. Untuk kelengkapan lainnya, sudah dapat kakinya ya, 2 ya. Khusus bulan ini, dapat free bracket dari brand-nya Panasonic. Nah, kita coba install dulu, teman-teman. Kita coba nyalakan dulu untuk TV-nya. Remote udah desain yang paling baru ya, teman-teman. Jadi untuk ikon-ikon kayak YouTube, patlik, browsing, dan sebagainya, udah ada di remote kita, tinggal pencet saja. Pertama kita sambungin dulu remote kita ke TV, jadi Bluetooth-nya kita aktifkan dulu, teman-teman. Tekan OK sama Home. Terus kita pilih bahasanya Indonesia ya, teman-teman. Karena kita di Indonesia. Tapi kan kalau misalkan di rumah pengen bahasa Inggris juga bisa. Bahasa Turki ya bisa. Kalau orang Arab, bahasanya Arab. Kalau orang Cines ya, Tionghoa bisa. Kita masukkan, connect-in Wifi dulu ya, teman-teman. Ini pakai Wifi saya sendiri. Kita masukkan password-nya dulu. Misalkan password yang mudah-mudah saja. Ditunggu dulu, udah terhubung ke internet. Ya, ditunggu sebentar. Nah, udah terhubung. Kita OK lagi. Nah, ini kita OK lagi. Voice-nya. OK. Keser kanan terus. OK. Terus rumah. Terus Indonesia. OK lagi. Terus antena ya, teman-teman. Antena itu digital TV. Lalu kita masukkan kode post di rumah teman-teman semua. Misalkan Solo 594 sekian. 58 sekian. Nah, gitu. Nah, kita masukkan kode post-nya dulu. Plus kita OK. Nah, daerah Solo biasanya dapat 36 sampai 38 channel. Teman-teman, jangan lupa untuk seri-seri yang terbaru itu pakai antena luar, antena digital. Jangan antena dalam, jangan antena remote. Nah, ini dapat 38 channel. Terus, kita selanjutnya. Mulai sekarang. Nah, kita habis ini kita lihat gambarnya. Apakah dengan harga yang sangat mahal sendiri ini. Nah, ini kita pilih antena ya. Input, terus antena. Nah, kontrol utamanya 1, 2, 3, 4. Itu aja biar gampang. Tuh. Satu, dua, tiga, empat. Gambarnya nih. Wuh, cermin sekali. Ternyata ya, ada harga, ada kualitas. Ternyata ya, ada harga, 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 ada harga